...mungkin berbeda sikit, maka tidak ada antara kita khalafiah lagi. Insya Allah, yang penting kita bersama ke masa hadapan lebih. Sederolun mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, se-aceh, berkumpul di Komplek Makam Tunku Muhammad Hasan di Tiroh, di Meru Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Kegiatan bertajuk silaturahmi dan konsolidasi ini ikut dihadiri simpatisan, masyarakat, dan dijaga oleh pihak TNI Polri. Sementara para tokoh yang hadir, diantaranya adalah Wali Nanggro, Tunku Malik Mahmud Al-Haytar, Muzakir Manaf, Tunku Muharuddin, Darwis Jenib, serta beberapa tokoh lainnya. Muzakir Manaf menyebut pertemuan ini untuk menyatukan kembali mantan kombatan GAM demi menuju masa depan Aceh yang lebih baik. Salah satu yang ditekankan adalah menyelesaikan butir-butir nota kesepahaman bersama MOU Helsinki yang ditanda tangani oleh pimpinan Gerakan Aceh Merdeka dan Perwakilan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam. Menurutnya Syedralun, kombatan wajib bersatu demi memajukan Aceh, meski saat ini ada dua partai lokal tempat bernaungnya para kombatan, yakni Partai Aceh dan Partai Nanggro Aceh. Ketika kita mahu hati boleh gandah ini untuk Aceh. Yang saya pesan maklum, supaya semua satu, yang penting saya yang lagi, satu rahmi antara kita yang mandung, ke persabah hati gam ini. Supaya berajar, punya dan jejakkan. InsyaAllah, yang akan bersabah, lagi kau pun dah liabu, yang pasti bunuh, InsyaAllah akan masih banggup. Mudah-mudahan. Dan tidak tepung jidau, kesalahan-kesalahan dengan berokan, mati-matik pimpinan, hanya keberuntungan keluarga pribadi, menansi, kubu yang merosak, keberuntungan keluarga, hanya keberuntungan jamaah, maka celakalah, urung-urung ya hana, beribu ke jamaah, lebih-lebih enam, satu-satunya yang tidak ada janda, yang pun ada yang lebih baik, maka malam itu. Nah, InsyaAllah, mau nilai semua pangkat, anda merasa pukul, betul, tidak berlaku. Asal ditanya, kamu saboh, kadang-kami saboh, keberuntungan. Jadi, lahir, pukul yang akan kita ceritakan. Sementara terkait dengan berkibarnya bendera bintang bulan pada acara tersebut, Mualim menyebut hal ini dikarenakan batin orang Aceh yang memang ingin bendera tersebut berkibar. Dari Meru Aceh Besar, Henry, Serambion TV. Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.